Istighfar, sampai ada santu-santrinya bertanya sama Imam Junid Wahai Imam, aku melihat engkau 10 tahun kerjaannya istighfar terus Ada gerangan apa engkau istighfar setiap detik? Imam Junid akhirnya bilang, saya taubat gara-gara saya pernah berucap satu kalimat Yang mana kalimat tadi menyebabkan saya merasa sangat bersalah kepada Allah SWT Kira-kira kalimatnya apa? Saya pernah berucap kalimat Alhamdulillah, bukan pada tempatnya Kuritnya makin penasaran, Imam, itu kan ucapkan Alhamdulillah baik Gimana ceritanya engkau mengucapkan Alhamdulillah terus istighfar Kata beliau 10 tahun yang lalu kejadian, kebakaran di Pasari Subhanallah dengan izin Allah ketika itu api mendekati tokoku, berhenti apinya Gara-gara kejadian itu, aku mengucapkan di dalam ucapanku Alhamdulillah Bagus enggak? Bagi beliau enggak? Karena beliau ketika mengucapkan Alhamdulillah kata beliau Berarti saya saat itu sedang bahagia untuk diri saya sendiri Dan saya tidak merasa sedih atas teman-teman dan tokoh-tokoh sebelah yang kebakaran Kata beliau Kata beliau